Usaha terkait kewajiban zakat bagi seorang muslim Mana yang harus dijadikan patokan antara nisop perak dan emas? Misalnya saya punya harta mengendap selama setahun dan sudah mencapai nisop perak Apakah wajib bagi saya untuk mengeluarkan zakat mahal? Sedangkan harta tersebut belum mencapai nisop emas Jazal Qallahu Khairan Zat silahkan Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini khilaf dari masa dahulu Yaitu antara mazhab Hanbali dengan mazhab mayoritas para ulama Dan sampai sekarang mazhab Hanbali ini juga dipegang tunggu oleh sebagian para ulama Di kerajaan Saudi Arabia dan sebagian anggota fatwa para ulama Saudi Arabia Kalau harta anda perak atau emas berarti jelas Kalau harta anda rupiah Disamakan kepada emaskah atau rupiah Para ulama internasional yang tergabung dalam majmah al-fiq al-islami Lembaga fiqh islami internasional di bawah Oki yang berpusat di Jeddah Mereka mengatakan Memutuskan Dalam sidang mereka Dalam muktamar mereka Bahwa dinilai dengan emas Karena emas jauh lebih stabil daripada perak Ya Kalau di masa Rasulullah Perbandingan antara emas dan perak Relatif tetap Satu banding sepuluh Satu Dinar 4,25 gram Sama dengan 10 Dirham kursnya di waktu itu 3,97 gram Perak Itu perbandingannya Kalau sekarang Perbandingannya sudah sangat jauh Satu gram emas Hampir satu jutaan kurang lebih Satu gram perak 15 ribu Atau 30 ribu Ya Jauh Sekarang berarti Satu banding seratus lebih Maka kalau orang yang memiliki Perak Ya Dengan sebanyak 200 perak Kali 3,97 gram Berarti sekitar 595 gram Anggaplah 600 gram Kali Kali Umpamanya Berapa 12 15 ribu Kali Kali 10 ribu Berarti 5 juta 5 juta Orang punya uang mengendap Setahun 5 juta Apakah dikatakan Kaya dia Tidak Tidak Masa sekarang Tidak dianggap Kaya orang punya Uang mengendap Seperti itu 5 juta Kali Kontrak rumah Habis di Jakarta Sebulan Bayar Uang anak Yang sekolah Di pesantren Hanya cukup Untuk 2 bulan Atau 3 bulan Kalau anak 1 orang Kalau anaknya 3 Itu cuma 1 bulan Ini tidak Tapi kalau di atas 85 gram 85 juta Mengendap Selama 1 tahun Itu kaya Namanya Ya Dan Zakat secara umum Diwajibkan kepada Orang kaya Bukan kepada Orang yang miskin Selamat menikmati